Yang pertama, hadith Aisyata radiyallahu ta'ala anha, kata Rasul alaihissalatu wassalam, Tidaklah amalan anak Adam pada hari 10 duluk hija yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari menyembeli kurban. Dan sesungguhnya akan datang pada hari kiamat. Akan datang pada hari kiamat, orang yang kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan membawa kur, kornun. Apa itu? Tanduk-tanduknya. Membawa, sambil membawa tanduk-tanduknya. Dan membawa as'ariha. Rambut-rambutnya. Dan sesungguhnya, darah sesembelian itu, itu sudah jatuh kepada Allah. Sudah tertulis oleh Allah sebelum dia jatuh ke muka bumi. Jadi darah ketika disembeli itu, sebelum jatuh ke bumi, itu sudah jatuh. Tertulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaannya. Apa keutamaannya kalau begitu? Dia besok pada hari kiamat, membawa kurbannya, sekalian tanduknya, sekalian bulu-bulunya, rambut-rambutnya, bulu-bulunya. Dibawa semuanya besok pada hari kiamat. Kemudian, keutama yang kedua, darah yang disembeli itu, sebelum jatuh ke muka bumi, itu sudah tertulis. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis, diriwatkan oleh Imam Ibn Umahja, At-Tirmidhi, Imam Hakim, dan yang lainnya. Dari jalan Abdullah Ibn Nafi' Hadis ini lemah. Satu, ada rawi yang namanya Abdullah Ibn Nafi' Abdullah Ibn Nafi' Ini hafalannya Kemudian disitu juga ada rawi yang namanya Abu'l-Muthanna Rawi ini namanya Sulaiman Ibn Yazid Rawi ini lemah sekali Kemudian disitu juga ada rawi Abdul Rozak dalam kitab Nusonnaf Meriwayatkan dengan sanat yang sama, dengan hadis yang sama, dengan lafad yang sama Tapi disitu ada rawi yang namanya Abu Said Asyami Abu Said Asyami rawi yang matruk Baif Jiddan Kesimpulan hadis Aisyah Ini adalah hadis yang lemah sekali Hadis yang lemah, lemah sekali Jadi keutamaan kurban tadi apa? Akan dia bawa Besok pada hari kiamat Dengan membawa Kambingnya Tanduknya Bulu-bulunya Semua dia akan bawa pada hari kiamat Dan darah yang disembeli Sebelum jatuh ke muka bumi Itu sudah jatuh di sisi Allah Sudah ditulis oleh Allah SWT Pahalanya Dan ingat hadis ini Lemah sekali Sampai jumpa di video selanjutnya